Dua pekan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Berdasarkan pantauan wartawan Diamond TV di pasar ikan SP Batuaji pada Senin 4 Juni 2018, harga sejumlah ikan mulai merangkak naik akibat kurangnya pasokan dari luar daerah dan cuaca buruk. Menurut dua ibu rumah tangga, Harissa dan Isya Ginting, yang berbelanja di pasar SP Batuaji, sejak awal pembukaan bulan suci Ramadan, harga ikan di pasar SP Batuaji sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mereka menjelaskan hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Misalnya ikan lele, yang pada awalnya seharga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Mereka menambahkan kenaikan harga ikan ini juga terjadi pada ikan jenis selar, yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Demi putan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.